Ini motormu, motormu iya, apa namanya, ini asli atau asli, asli, atas tanpa siapa, praktek bonceng asli Gimana caranya kamu melakukan aslinya biasanya, yang bonceng kamu pasu ekonimu, coba kamu naik Terus kalau melihat rumah kosong, kamu gimana, kalau melihat rumah kosong, berhenti atau gimana, dari jarak berapa meter Terus, istrimu turun masuk ke dalam, kamu tetap di motor Kalau nggak tahu orang yang keluar ya, masuknya gimana Kalau nggak tahu orang, sudah banyak ya Jadi orang tahu, orang gula rumah, baru kamu masuk, berambil istrimu tapi ya, kamu di dalam motor Terus kalau kuncinya nggak ada di motor, kamu cari kunci di mana, nggak ngambil, keluar lagi Ada ini nggak ritual khusus nggak, kalau nggak pernah ketahuan Tidak ada Pernah diteriakkan maling? Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Terus setelah mencuri, tiba ke rembang ya Langsung ke rembang sana Semua di rembang ya Tidak ada koneksi Tidak itu, karena banyak dengan uang aktif Tidak itu, kenapa? pekerjaan sopiro, pilih maling pekerjaan maling pekerjaan maling oke oke ya pekerjaan pekerjaan maling oke sudah ya melaksanakan konferensi pers terkait dengan tindak bidana pencurian kendaraan bermotor kebanyakan mana diatur ini adalah kategori pencurian pelukum beratan selingat pasal 363 KUHP ansaman 7 tahun penjara yang menarik dari kejadian ini adalah pelaku ini adalah suami istri ada di samping saya ini jadi yang bersambutan inisial R kemudian yang perempuan inisialnya S inisial R ini yang bersangkutan ini adalah residivis residivis pelaku curan mor kemudian istrinya adalah pelaku pencurian rumah kosong jadi keduanya ini ketemu di LP setelah keluar LP kemudian menikah perlu kami sampaikan yang kerekatakan bahwa saudara R ini tahun 2014 pernah ditangkap oleh Satreskrim dalam kasus yang sama curan mor 3 TKP kemudian Jipones 5 tahun penjara baru keluar tahun 2017 setelah itu keluar ketemu di penjara ketemu dengan istrinya ini tahun 2017 masih melakukan pekerjaan yang lama yaitu penjuran dan bermotor dari hasil pengembangan ini berawal dari kejadian di Bancar jadi yang bersangkutan ini lahir di Bancar kemudian istrinya digerabakan kemudian di Bancar ada satu TKP Suran Mor kemudian kita kembangkan dan berhasil kita kembangkan tujuh TKP termasuk yang di luar Tugan ada di Gresik maupun di di luar Jor kemudian yang perlu saya sampaikan di sini bahwa pelaku ini selalu melakukan aksinya berdua kemudian menggunakan sepeda motor sudah kita maniskan juga NMAC bergoncangan sasarannya adalah urban yang ketika pagi hari melaksanakan selat subuh atau rumah tidak terkunci meninggalkan motornya kemudian setelah melakukan aksinya keduanya ini menjual sepeda motornya ke arah rembang jadi langsung dibawa ke rembang disuruhkan kepada seseorang dijual kurang lebih dengan harga 1,5 sampai 2 juta untuk pemuli-pemuli hidupnya ini pengakuan yang bersangkutan 7 TKP sebagian barang bukti belum kita dapatkan dan sebagian sudah kita dapatkan motifnya adalah yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan tetap jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kemudian selain mengambil pendanaan bermotor ketika melakukan aksinya ketika ada barang berharga yang bersangkutan juga mengambil misalkan handphone jadi ini juga kita amankan handphone ya ini handphone yang handphone yang kita amankan di pesangka sudah apa namanya kita amankan berang bukti berikut sepeda motor ini diambil ketika yang bersangkutan mengambil sepeda motor karena ada berang berharga diambil juga seperti itu kemudian untuk tujuh RKP lain tersebar mulai dari bidang kemudian semanding bancar palang dan lain-lain demikian yang bisa kami sampaikan ada pertanyaan dan itu keluar di lokasi bersama ya yang bersangkutan ini kan dari 2014 masuk LP karena kasus curanmor kemudian ketemunya ketemu yang bersangkutan ini ponis 5 bulan kasus lain terjuno rumah kosong sama-sama keluar 2017 jadi keluar kemudian menikah perannya apa? sama-sama jadi setiap melakukan aksinya suami ikut berdua di boncengan ya boncengan mengamati situasi karena ini kan orang tuban ini ini juara tuban bancar tapi domisilinya di Surabaya di daerah lakar santri dan berarti setelah keluar 2017 itu memulai aksinya ya? ya diajak mencuri motor oleh yang bersangkutan betul ya? ada jaringan mungkin atau cuma berdua saja? keterangan dari hasil periksaan selama ini melakukan berdua terus tanpa melibatkan orang lain jadi selalu boncengan nanti kalau misalkan ada sasaran diperoleh yang satu menggunakan motornya yang bersangkutan kemudian yang motor yang hasil curian itu dari listrinya sama-sama menuju ke rembang nanti di sana apa namanya sudah ada yang menampung tidak ada alat lain dia hanya memanfaatkan sepeda motor yang kuncinya menggantung di situ kemudian ditinggalkan di dalam rumah orangnya salah cubu atau gegitan lain ada juga yang apa di salah satu warung yang pemilik sepeda motor ini mabuk sepedanya masih nempel kuncinya itu dibawa lagi sama bersangkutan jadi yang bersangkutan ini keliling terus dengan sasaran seperti itu jadi suami istri ini berdua terus hidara alat lain kita baik-baik aja selamat menikmati terima kasih terima kasih